Jumat 30 Juli 2021, Lasismu Kota Pekalongan kembali melakukan pentasarufan hasil pengumpulan zakat, sedekah, dan infak untuk amal usaha Muhammadiyah atau AUM dengan total yakni sebesar 52 juta. Dalam pentasarufan yang dilakukan secara simbolis di SD Muhammadiyah II Nonyontaan, dihadiri Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Pekalongan, Tubagus MS, Ketua Dikdasmen PD Muhammadiyah Kota Pekalongan Suparto, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan Endang Supriyati, dan Manajer Program Lasismu Kota Pekalongan Sugeng Sutikno. Penyerahan bantuan berupa uang tunai kepada tujuh amal usaha Muhammadiyah tersebut, dipergunakan diantaranya untuk menjalankan proses pembangunan dan renovasi sekolah serta bantuan operasional. Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Pekalongan, Tubagus MS menyampaikan, dirinya berterima kasih kepada Lasismu yang turut berperan serta aktif dalam membantu amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini ada sekitar 10 amal usaha Muhammadiyah yang sedang melakukan pembangunan di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Dengan pembangunan gedung yang representatif, diharapkan pelayanan baik di bidang pendidikan dan kesehatan semakin meningkat. Untuk itu dirinya berpesan agar dapat menghidupkan Lasismu, sehingga pentasarufan ke amal usaha Muhammadiyah lebih optimal. Yang dilakukan Lasismu sendiri, PDM sendiri menanggapinya seperti apa? Bapak ini mungkin? Ya, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, saya lagi tentu mengucapkan terima kasih kepada Lasismu yang turut berperan serta aktif dalam membantu amal usaha Muhammadiyah, Baik di bidang pendidikan maupun kesehatan yang memang pada saat-saat sekarang ini lagi banyak bergeliat untuk meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Kita ketahui ini paling tidak ada 10 amal usaha di bidang pendidikan maupun kesehatan yang tengah membangun gedung sekolah maupun gedung klinik peratama agar representatif, sehingga nanti proses belajar-mengajar di sekolah maupun proses layanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, itu juga akan terus meningkat. Dan kami seperti tadi kami sampaikan, mari kita untuk menghidupi-hidupi Lasismu, sehingga penasarupan ke amal usaha ini lebih optimal. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Nonyontaan, Siti Tamamah merasa bersyukur mendapat bantuan tersebut. Nantinya bantuan tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pengecoran lantai 2 dengan pembangunan 3 lantai. Sedangkan kebutuhan pembangunan SD Muhammadiyah 2 Nonyontaan sekitar 3,2 miliar di mana progres pembangunan untuk lantai 1 sudah 60 persen. Sedangkan lantai 2 masih sekitar 25 persen. Dirinya berharap pembangunan SD Muhammadiyah 2 Nonyontaan cepat selesai, sehingga anak-anak didik dapat menikmati saat pelaksanaan pendidikan tetap muka dimulai. Untuk terkait dengan pemberian bantuan ini, Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena ini sangat memiliki sekali. Karena di masa mati seperti ini, banyak sekali kita ditatur yang harusnya bisa ketemu, tidak bisa ketemu akhirnya untuk anggaran sekolah yang bisa tercover, tidak tercover. Alhamdulillah ada darilah sesuatu Muhammadiyah ini sangat membantu terutama dalam untuk lantai 2, untuk lantai 2 untuk pengecoran selanjutnya. Kalau kebutuhannya sendiri sebenarnya berapa sih Bu? Untuk kebutuhan SD Muhammadiyah itu sampai 3,5 miliar. Insya Allah kita lantai 3. Ini berapa progresnya sudah berapa persen Bu? Ini progresnya baru untuk lantai 1 sudah 60 persen, kemudian lantai 2nya baru sekitar 25 persen. Terima kasih telah menonton!